Berhasil memblokir jaringan sosial X mulai Sabtu pekan lalu. Pemblokiran ini diperintahkan oleh hakim Brazil terkemuka setelah Elon Musk menolak menunjuk perwakilan hukum di negara itu. CBS News menyebut hakim Alexander de Moraes dan Musk telah berkonflik selama beberapa bulan dengan tuduhan bahwa X telah melakukan penghambatan, organisasi kriminal, dan provokasi ancaman terhadap hakim-hakim Mahkamah Agung. Menurut firma riset pasar e-marketer, sekitar 40 juta orang berhasil mengakses X setidaknya sekali sebulan. Pengguna yang mengakses X melalui VPN menghadapi ancaman denda sebesar 50,000 reals, 8,900 as dolar, per hari. Selain Brazil, beberapa negara juga pernah menghambat akses ke X yang sering digunakan oleh aktivis politik untuk berkomunikasi. Mesir pada tahun 2011 selama unjuk rasa Arab Spring memblokir Twitter. Turki pada tahun 2014 dan 2023, serta Uzbekistan sekitar pemilihan presiden tahun 2021, juga memblokir media sosial ini. Berikut adalah daftar beberapa negara yang pernah memblokir media sosial ini. China memblokir Twitter pada Juni 2009, sebelum Twitter mendapatkan tempat yang menonjol dalam media barat dan politik pada tahun 2010, An. Iran memblokir Twitter pada tahun 2009 ketika gelombang demonstrasi pecah. Turkmenistan memblokir Twitter pada awal tahun 2010, An bersama banyak layanan dan situs web asing lainnya. Korea Utara membuka akun Twitter sendiri pada tahun 2010 dalam upaya untuk memikat orang asing yang tertarik dengan negara itu. Namun, aplikasi tersebut telah diblokir sejak April 2016, bersama dengan Facebook, YouTube, dan situs judi dan pornografi. Myanmar memblokir Twitter sejak Februari 2021 ketika otoritas mengincar lawan-lawan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Sukai. Di Rusia akses ke Twitter mulai dibatasi pada tahun 2021 ketika Moskow mengeluhkan bahwa situs tersebut mengizinkan pengguna menyebarkan konten ilegal. Larangan resmi datang pada Maret 2022, hanya beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pakistan memblokir ek sejak pemilihan parlemen pada bulan Februari tahun ini. Terima kasih telah menonton!